Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah siapa yang dimaksud hukama disini jadi Imam Nawawi itu menjelaskan ayil awliya segesa sebagian para wali-wali Allah jadi maksudnya adalah wali-wali Allah jadi meskipun dia dosa kecil tapi kita jangan meremehkan dosa kecil tersebut karena nanti bisa berkembang menjadi dosa besar karena dari dosa yang kecil itulah kemudian berkembang menjadi dosa-dosa besar jadi kita tidak tahu terkadang murka Allah itu justru karena dosa yang kecil kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil yang pertama dosa kecil terkadang bisa menjadi pangkal terjadinya berbagai dosa besar yang kedua dosa kecil terkadang menjadi sebab murkanya Allah subhanahu wa sallam oleh karena itu jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil contohnya misalnya membicarakan orang lain itu kan ibaratnya dosa kecil tetapi kalau yang dibicarakan itu kemudian murka dia akan berkembang menjadi perserisial menjadi pertengkara padahal ini berarti pembunuhan terkadang dosa-dosa besar begitu pun membicarakan sesuatu nah jika pembicaraan tersebut tidak Allah tidak arito kemudian murka maka bisa berkata yang ber jadi saya ulangi tabarukan dengan makolahnya Mungkin contoh lainnya adalah bibit itu kan bibit kalau kita melihat pohon mangga kita itu pohon mangga yang jumlahnya buahnya ribuan yang buahnya bisa ratusan kilo itu asalnya akan satu biji mangga ingat satu biji mangga yang kecil kemudian tumbuh menjadi pohon mangga pohon mangga tumbuh terus besar lalu berbuah sangat banyak bahkan bisa mencapai ribuan bahkan bisa menjadi ratusan kilo kemudian ditanam lagi berbuah lagi terus itu yang banyak itu jumlahnya yang ribuan itu yang ratusan kilo itu asalnya hanya sebuah biji mangga begitu pun dosa bisa jadi dosa yang tadinya sangat kecil dosa kecil kemudian ini bertumbuh berkembang menjadi sangat besar-besar sangat besar asalnya dosa ke kecil oleh sarka itu jangan pernah menganggap remeh dosa kecil karena dia bisa menjadi berkembang menjadi dosa besar dan jangan pernah meremehkan dosa kecil karena bisa menjadi dosa yang kecari tersebut menjadi sebab kemurkaan Allah subhanahu kalau Allah sudah murka sudah sesuatu besar bagi kita manusia mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe channel ini rabbana taqbal minna innak antas sami'ul alim watub'alaina innak antas tawabun rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa adubu ilaih wa'l'abhaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati